Giyok Bun Kiam Lu Jilid 10. Mengingat gurunya masih mempunyai hubungan baik dengan Hian Chin Chu, maka Wan Yen Hang menarik lengan baju tai-tai. Susiok, tempoh hari Siawutit pernah minta pertolongan untuk menyelidiki hal Ihwa Wan Hwe Isan tak dinyana bahwa orang itu adalah saudara Misanku sendiri Gori San. Dengan ini Siawutit ingin bertanya, dia itu mempunyai sangkut laut apa dengan Hwe L Yong Pei? Hian Chin Chu mulai reda marahnya. Sebenarnya asal-usulnya Kong Chu lebih mengetahi jelas, sebab dia adalah saudara Misanku. Dan sedari kecil dia telah berguru pada Bu Tong Pei. Juga boleh dikatakan dengan Tio Hoan pun dia masih terhitung saudara seperguruan. Aku masih ingat tak kalah Gori San kembali ke negeri Kim, ia telah mencuri sejilid kitab si Hok Bu Chong, yaitu kitab sumber keilmuan dari dari daerah barat yang disimpan di dalam menara. Kitab itu dari Hoat Lian di jaman dinasti Tong, yang telah menyalinnya dari negeri Hindustan. Huruf Chong berarti aliran atau partai. Sedangkan dalam kitab itu terisi sumber ilmu silat dari segala aliran partai. Adapun kitab itu dianggapnya kurang penting, maka waktu itu dia tidak mengadakan penyelidikan. Sebaliknya dia mengandung akal busuk, yaitu hendak mencuri kitab aneh Kubok Yesu dari guru Muti yang Pek Lonie, tapi untunglah tidak berhasil. Maka ia pura mengambil alasan untuk menyerang kota Tongkwan. Di sana ia pun telah berpura gugur dalam pertempuran. Tapi diam ia melarikan diri ke daerah barat untuk berguru kepada orang aneh yang berkepandaian tinggi. Sebab itulah sepak terjangnya di kemudian hari tak seorang pun yang mengetahuinya. Wan Yen Hang mengerutkan keningnya. Pada waktu itu seluruh warga Istana Negara Kim menyangka bahwa Gorisan telah gugur dalam peperangan. Xiao Tip pun takkan berpikir di kemudian hari bahwa Wan Hwe Isian itu adalah dia. 17 tahun lamanya aku gila mencari-cari orang yang telah mencelakakan diriku. Untung Im Hian Hang Kiai Su telah berhasil menyingkap kedok rahasia iblis itu. Lewat beberapa saat Hian Chin Chu tak berkata lagi. Akhirnya ia mohon diri kepada para pendekar. Gorisan diborgolnya, lalu didukungnya pergi. Sekejap mati saja ia telah menyelingap hilang di antara bukit. Setelah itu Kim Gan Biali Ubiye memberi hormat pada kakak seperguruannya Wan Yen Hong. Lantas dikeluarkannya dari dalam sakunya sepucuk surat dari gurunya untuk disampaikan kepada Seng Putri. Dalam surat itu diberitahukan bahwa setelah 18 tahun gurunya telah berhasil menyakinkan ilmu Kim Kong Put Wai Kang dari ajaran Buddha. Selain itu dipesankan agar Seng Putri segera kembali ke negeri Kim. Di sana ia harus memulihkan hubungan dengan negeri Song di Tionggoan, dan bersama melawan bangsa Mongol. Segera setelah Wan Yen Hong membaca itu, disimpannya ke dalam sakunya lah khawatir kalau rahasianya akan diketahui oleh Gohyol yang berdiri dekatnya. Liu Bia yang sedari tadi memperhatikan sikap Wan Yen Hong, merasa kagum dalam hatinya. Seng Putri ini sudah lewat 40 tahun usianya, namun parasnya tetap elok dan ayu. Bahkan kelakuannya seperti masih gadis remaja. Suci Ye, ujar Liu Bia sambil tertawa. Sungguh mujarap obat pengawet muda yang kau telan itu. Katanya kalau Suci Ye sekali tidur, lamanya kurang lebih 30 hari. Tapi bagi Suci Ye rasanya seperti satu malam saja. Pantaslah selama 17 tahun ini sedikit pun tak ada perubahan. Suci Ye tetap muda belia. Seng Putri tersenyum kecil, tapi mendadak timbul rasa ngantuknya. Wah celaka jeritnya dengan kaget, aku harus tidur, bagaimana baiknya sekarang? Suhu tiba Heian berseru, hampir muridmu lupa, untung obat pemunah ngantuk ini tidak hilang. Heian mengeluarkan sehelai sapu tangan terbungkus. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat sebutir obat pelung yang harum baunya. Obat ini adalah pemberian dari Hian Chin Chu. Tatkala si gadis menghantarkan surat ke gunung Ciong Lamp San Wanyun Hang segera menelan pil itulah berkata sambil berguyon, aku belum tahu apakah obat ini dapat membuat aku hidup sampaikan dunia kiamat. Gohyol yang kini merasa simpatik pada Putri Negeri Kim, mengulung senyumnya, hari sudah hampir gelap, baiklah kita kembali ke Leng Wan Kuan untuk bermalam di sana. Besok pagi baru kita lanjutkan perjalanan, ujarnya seraya memandang ke atas. Tio Koko kini berlagak menjadi tuan rumah, Heian memotong sambil tertawa, benar-benar ini apa yang dikatakan pepatah, si hari mau pergi, si rasa jadi raja. Wan Hawe Isian berlalu, kini Koko yang menggantikan singa sananya. Ha, ha, ha. Wanyun Hang yang mendengar Heian berguyon dengan Gohyol, lalu meletakkan sepasang matanya yang indah dan berkata, bila pada suatu hari pengjia berhasil duduk di atas kursi kerajaannya, apakah kau mau dijadikan selirnya? Tanyanya dengan tersenyum manis. Memang Wanyun Hang tidak menaruh dendam terhadap Gohyol tapi karena pemuda kita mengakui General Tuli. Panglima Angkatan Perang Mongolia sebagai ayah angkatnya, ia menjadi khawatir. Sebab pikirnya di kemudian hari Gohyol tentu akan menyumbangkan jiwaraganya kepada pihak Mongol, pihak musuhnya. Kini tak disangkanya bahwa puterinya sendiri, Heian telah berhubungan akrab dengan Gohyol. Itulah sebabnya mengapa ia sampai mengeluarkan kata-kata yang mengejek. Di samping itu kebanyakan sifat wanita tak terkecuali Wanyun Hang berpemandangan cupat. Wanyun Hang menganggap bahwa Lok Gok Daulu telah merampas kekasihnya Tio Hoan yang mengawininya. Karena itu Yuga dalam hatinya timbul rasa cemburu, untuk kemudian menjadi dendam. Mendengar ajakan Wanyun Hang ini, Heian jadi kemaluanlah menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya Gohyol merasa kurang senang dan dengan suara dingin ia berkata, Aku bukannya turunan bangsawan dan juga bukan seorang pangeran. Namun sekalipun aku menjadi raja, Heian akan menjadi permaisuriku, bukannya selir. Kau bukannya turunan bangsawan tanya Wanyun Hang dengan cukup dingin pula, kau adalah anak Jenderal Tuli yang agung dari Mongolia. Di samping itu pun kau adalah turunan pangeran dari kerajaan Song, tapi siapa sawuka kau telah mengangkat musuh. Im Hian Hang Kiai Su tahu bahwa Seng Putri hendak mengatakan mengangkat musuh sebagai ayahmu. Diam-diam ia melirik ke arah pemuda kita yang air mukanya telah berubah menjadi merah padam. Maka lekas ia berkata, Saudara-saudara, hari sudah malam. Bila kalian ingin bersenda gurau, sebaiknya diadakan di dalam kuil saja. Liu Biye adalah seorang gadis yang cerdik, melihat gelagat kurang baik ini, segera menarik tangannya Wanyun Hang Seraya membisik dengan perlahan, suci, mari kita kembali ke Leng Wan Koan. Aku masih ada omongan yang hendak dikatakan padamu, katanya. Pengji ujar Im Hian Hang Kiai Su, kau adalah tuan rumah, baiklah kau pimpin kami. Bernam mereka lalu kembali ke Leng Wan Koan. Sampai di sana, Goksyol bersama Heian pergi ke dapur. Tampak di atas Ang Lo mengepul asap yang menyebarkan bau harum. Begitu Heian mengangkat tutup panci, maka dilihatnya daging menjangan yang hampir matang. Di samping Ang Lo terdapat sepanci bakpau, seguci arak. Mereka jadi girang sekali. Inilah hidangan yang telah disediakan oleh Ang Bian Kim Kong untuk menjamu gorisan. Kini mari kita makan saja hidangan yang lezat ini, berkata Gokhyol dengan tersenyum. Setelah melihat di sekitar tempat itu tiada orang lain Heian lalu memandang pemuda kita dengan penuh arti serta sungguh. Koko, tadi ibuku telah mengucapkan kata yang kurang enak didengarnya. Aku harap kau jangan menjadi kecil hati. Janganlah kau ladeni dia berdebat yang tak ada gunanya, kata Heian dengan nada yang memohon dimaafkan. Sebagai ilmu, tak semestinya ia menyakiti hatimu. Gokhyol menjawab dengan adem. Aku tahu, ibuku selamanya membenci orang Mongol. Dia kurang senang melihat kau sebagai anak angkatnya General Tuli. Maka bagaimana kalau mulai sekarang kau gunakan nama pemberian ayahmu kata Heian? Gokhyol tidak menyahut dan tiba dari luar terdengar suara orang berkata, Siochia, dia busuk hatinya. Dia pakai nama Gokhyol sedangkan nama sebenarnya adalah Tiopeng. Tapi, eh, ah, dia, dia cinta padmu, Siochia. Kedua muda-mudi itu terkejut, dengan cepat mereka menoleh asal suara itu dan tampak Tai Tai sedang menyemat bakpau dari luar jendela yang lantas saja disesapkan ke dalam mulutnya. Tai Tai bentak Heian dengan muka yang merah. Kembali kau mencuri. Lekas bantukan aku menyediakan barang santapan. Ah, aku mengganggu kalian saja, jawabnya sambil memainkan matanya. Malam itu keenam pendekar makan minum di pendopo, sedangkan pembicaraan mereka berkisar tentang Tai Tai yang telah menyumbangkan jasanya yang patut dihargai. Di kemudian hari Tai Tai akan menjadi pendekar wanita besar kata Im Hian Hang Kiai Su, tetapi sayang. Lah, batalkan niatnya yang ingin mengatakan bahwa Tai Tai itu seorang agak tolol sedikit. Sedangkan Tai Tai yang mendengar orang ramai memuji dirinya, ia mencibirkan bibirnya saja. Melihat kelakuan Tai Tai yang lucu itu, para pendekar jadi tertawa dengan ramainya, tetapi sekonyong-konyong wan Yen Hang mengucurkan air mata. Itulah semua karena salahku. Sedangkan sekarang sudah terlambat, katanya dengan terisak-isak. Im Hian Hang Kiai Su samar-samar dapat menerka bahwa kata Seng Putri mengandung sesuatu yang tersembunyi, maka ia bertanya, Kong Cu, apakah gerangan maksud perkataanmu itu? Dulu ketika Tai Tai dilahirkan, bakatnya kecerdasannya melebih dari anak kecil lainnya, menerangkan Wan Yen Hang, Maka karena aku merasa takut kalau kelak ia sudah besar, rahasiaku akan menjadi bocor olehnya tanpa sengaja. Oleh sebab takut dengan hal itu, aku telah berunding dengan Hian Peng, ayahnya Tai Tai. Hasil perundingan itu ialah, kami menutup urat syarafnya Tai Tai di bagian jalan darah Leng Suhiat, yaitu jalan darah kecerdasannya itulah sebabnya mengapa Tai Tai tampaknya jadi ketolol-tololan, aku sungguh berdosa, aku sungguh berdosa. Suci, memotong Liu Biye dengan cepat, mengapa kau tidak pulihkan kembali jalan darahnya? Itu memang telah aku lakukan beberapa kali, sahut Wan Yen Hang, namun selalu tidak berhasil. Tanda petik. Bila Kong Cu tidak merasa keberatan, berkata Im Hian Hang Kiai Suh, baiklah kini aku akan mencoba untuk membuka jalan darahnya yang telah tertutup itu, tapi entah bagaimana dengan hasilnya, ini terserah pada Tian Yang Maha Kuasa saja. Mendengar ini Wan Yen Hang menjadi girang, tergesa-gesa ia mengaturkan terima kasihnya pada pendekar si penunggu puncak gunung maut itu. Kiranya usaha yang mulia dari Im Hian Hang Kiai Suh berhasil dengan sempurna. Bila di kemudian hari kita berjumpa pula dengan Tai Tai, maka sikapnya telah berubah seperti gadis remaja biasa saja. Pada malam harinya Gok Suol tidur di dalam kamarnya. Ketika ia hendak pulas, tiba-tiba terdengar ada suara orang memanggil namanya lah membuka matanya dan melihat ke arah jendela. Pemuda kita masih ingat ketika tahun yang lalu Tai Tai pernah muncul di jendela itu dan melontarkan pil hawe ewan ke dalam mulutnya. Dan berkat obat mustajab itu kepandainya sampai tidak menjadi musnah oleh perbuatan gorisan. Begitulah Gok Suol menyangka bahwa Tai Tai lah yang datang menjenguknya pulalah bangkit berdiri dan mememasang lilin di atas meja. Giai Koko, akulah yang datang menjengukmu, terdengar suara dari arah jendela. Bagaikan kilat Gok Suol mencelat ke arah jendela, sebab ia mengenali bahwa itulah suara adik angkatnya pato, ia. Menjadi heran, maka dengan suara hampir berbisik ia berkata, adikku bagaimana kau bisa sampai kesini? Pato tonjolkan kepalanya dari luar jendela, ada sesuatu urusan yang sangat penting, ibumu telah menyuruhku datang mencari kau, ia berkata sambil melompati jendela untuk masuk ke dalam kamarnya Gohyol. Kedua saudara ini yang telah lama tidak bertemu lalu saling rangkul dengan mesanya. Giai Koko, bisik Pato, Im Hian Hang Giai Su sangat lihai sekali kepandainya, maka kau jangan keras bicara. Bagaimana kau tahu bahwa mereka berada di sini? Tanya Gohyol dengan keheranan. Baiklah ku terangkan padamu, jawab pangeran Mongol ini, pada tahun yang lalu, aku pernah turut Yalut Seng untuk menyambangi Im Hian Hang Giai Su. Dia telah membantu Wanyan Hang dan kau untuk menyingkapkan tabir rahasia Gorisan. Hal ini telah ku ketahui semuanya. Rupanya kau telah mengetahui seluruhnya. Hanya sayang aku belum sempat membalas sakit hatiku, jawab Gohyol. Siapa suruh kalian ditipu oleh yang cincu? Giai Koko, kau sekarang juga mesti turut aku pulang ke Holim. Tanda petik. Ada urusan apa? Tanya Gohyol dengan kaget. Kha Akon yang agung telah jatuh sakit, para tabib tak berdaya untuk terbuat apa-apa lagi. Kini keluarga di dalam istana telah bersepakat untuk mengangkat ayah kita sebagai gantinya. Tapi Tio Hodai dan Be Chin Ong Ho Chin Siye tak menyetujuinya dan secara diam bersepakat pula untuk mengangkat putranya yang bernama Kubisu. Sebaliknya. Mereka merasa jari terhadap putra ayah yang berjumlah tujuh itu. Eh, Giehu hanya berputra enam orang, kenapa kau katakan ada tujuh menanya Gohyol dengan heran? Apa kau bukannya putra ayahku berkata patoh dengan bangga? Rupanya kau masih belum tahu bahwa sejak kau meninggalkan Holim, ayahku telah mengumumkan di hadapan para tetua istana bahwa kau bukannya anak angkatnya lagi. Melainkan anak kandungnya sendiri. Sudahlah, sekarang jangan kau tanyakan lagi yang melitni IIT padaku. Baiklah kau dengarkan penuturanku yang penting ini. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam benaknya Gohyol ketika ia mendengar yang saudara angkatnya bakal menuturkan suatu hal yang penting sekali baginya. Ong Hao merasa takut kepada kita bersaudara, sepuluh hari yang lalu ia telah memanggil kami untuk datang menghadap, tapi ini kiranya adalah suatu jebakan saja dan kami kena dikurung. Lima saudara kita kena ditawan, yang berhasil melarikan diri hanyalah aku seorang saja. Di sepanjang jalan banyak aku menemui rintangan serta bahaya, namun semuanya itu dapat aku atasi dan akhirnya aku dapat bertemu dengan kau, saudaraku yang sejati. Mendengar berita ini Goxmoy menjadi pucat bahna terkejutnya, sebab ia tidak mengira yang di istana Mongol sedang bergolak dengan ramainya untuk merebut takhta kerajaan. Kemudian Pak Toh menyambung pula ceritanya ayah kini sedang membawa pasukannya untuk menggempur kota Cium Kaan, hingga aku tak dapat menghubungi beliau. Menghadapi kejadian ini Ama dan Nia Lutseng menjadi bingung dan karena itulah aku disuruh lekas pergi ke Motian Nia untuk mencari kau. Pada waktu itu yang menjadi kaisar dari kerajaan Mongol ialah Ogotai. Putera kedua dari Jenghis Khan, putera sulungnya yang bernama Hetu telah meninggal, sedangkan puteranya yang ketiga Cohodai dan adiknya Tuli, masing mempunyai pasukan perangnya. B. E. Chin Ong Hau adalah selirnya Ogotai yang keenam serta merupakan selir yang sangat disayangnya. Dari selir ini Ogotai memperoleh seorang putera yang diberi nama Kubisu yang pada waktu itu baru berusia 4 tahun. Karena merasa takut yang Jenderal Tuli akan menaiki takhta kerajaan Mongol, maka B. E. Chin Ong Hau telah memancing putera-puteranya Jenderal Tuli serta menahannya. Mendengar penuturan adik ini, Goksyol menjadi sengit. B. E. Chin Ong Hau berani berbuat demikian? Apakah ia sudah tidak pandang lagi G. E. Huku yang mempunyai kedudukan sebagai panglima tertinggi dari pasukan perang Mongolia teriak Goksyol dengan gusarnya? G. E. Koko, ujar Tato, tapi segera ia memperbaiki ucapannya, ah, seharusnya aku membahasakan Koko saya padamu. Koko pun sudah mengetahui juga sifat tayah adalah sangat setia sekali kepada jungjungannya. Segala perintah Ogotai Konya selalu turuti. Kini tanpa perintah dari Konya yang mulia, ayah tak berani pulang ke Holim. Goksyol mendengarkan penuturannya Pato dengan hati gusar, kemudian ia berkata, Sekarang L. M. Hian Hang Kyesu dan Wanyun Hang Kongcu berada di sini. Sebaiknya besok baru aku akan menemui kau lagi. Tak bisa jawab Pato dengan cepat, biar bagaimanapun Koko mesti ikut aku berangkat sekarang juga. Kho Holim. Sedikit terlambat saja, saudara kita akan celaka atau mungkin juga sudah mati. Goksyol segera teringat akan ibunya, lalu terbayang wajahnya, Mangumoko, Kubilai, Hulau dan Kadu, saudara angkatnya. Mereka bertujuh dibesarkan dan pergaulan mereka sangat akrab sekali melebih saudara kandung. Maka bagaimana Goksyol dapat berpeluk tangan melihat saudaranya dalam marah bahaya? Apakah ia ada seorang manusia yang tidak mengenal budi baik orang? Mengingat ini semuanya, tanpa memikir Iain Goksyol segera menganggukan kepalanya sambil berkata, Baik, sekarang juga kita berangkat. Pato menjadi girang seka ii, serta merta di peluknya saudaranya. Aku sudah menduga yang Koko pasti akan kembali ke kampung halaman kita lagi. Kini selamatkanlah saudara kita, kata Pato dengan gembira. Dengan cepat Goksyol meringkaskan pakaiannya dan tak lupa pula pedang Ang Leong Kiam ia selipkan pula di pinggangnya. Tetapi baru Goksyol ingin melangkah keluar, di dalam pikirannya segera terbayang wajahnya Iain yang cantik jelita, sehingga timbulah niatnya untuk menemui dulu si cantik. Namun begitu ia teringat akan ejekannya Wan Yen Hang tadi, lantas ia urungkan niatnya. Sebagai gantinya ia meninggalkan sepucuk surat untuk Heian yang diletakkan di samping bantalnya. Lekas berkata Pato yang sudah tidak sabar lagi. Hari sudah hampir terang, di luar aku sudah sediakan seekor kuda bagimu. Segera juga kedua jago muda itu melompat keluar melalui jendela dan sambil berlarian mereka turun dari atas. Gunung bagaikan motor melesat di angkasa malam yang luas berbintang. Pada keesokan harinya, Im Hian Hang Kiesu berserta kawan-kawannya tidak menemukan Goksyol di kamarnya. Sedangkan yang diketemukan hanyalah sepucuk surat untuk Heian yang bunyinya sebagai berikut. Berhubung saudara-saudaraku di Holim sedang menghadapi bencana dan aku mesti berangkat ke sana dalam waktu yang singkat, maka tak sempat lagi aku berpamitan dengan kalian para pendekar yang budiman. Untuk ini harap dimaafkan dan sampai berjumpa. Goksyol. Apa yang kukatakan ujar Wanyan Hang dengan nada mengejek, sudah kuduga biar bagaimanapun, dia tetap adalah budaknya orang Monggola secara mendadak pergi, tentunya ada kawannya yang datang kemari. Bagaimana ia sampai tega meninggalkan kita berkata Heian, hampir air matanya keluar, kemarin aku malah sudah menyuruhnya untuk mengganti namanya dengan Tiopeng. Huh! Apa kau kira karena ia jatuh cinta, lantas ia sudi menggantikan hubungannya dengan orang Mongol berkata Wanyan Hang kepada putrinya. Sedangkan di dalam suratnya saja, ia masih tetap menggunakan Goksyol sebagai namanya. Sayang kemarin aku tidak sempat menawannya. Memang aku sudah mempunyai firasat bahwa di kemudian hari dia merupakan penyakit yang membahayakan kita. Melihat kedua orang itu saling bertengkar, Im Hian Hang Kiesu menarik napas, Kongcu, dengarlah kata-kataku sebentar. Tiopeng meskipun dibesarkan di negeri Monggo, tapi jiwanya tetap adalah jiwanya bangsa Han. Maka itu tetap ia masih dapat membedakan antara budi dan dendam. Di kemudian hari, pastilah ia akan mengakui yang dirinya adalah turunan asli dari pahlawan negeri Song yang jaya. Biarlah kini ia meninggalkan kita, esok lusa pun pasti kita akan bertemu dengan dia. Sekarang yang penting, Kongcu harus kembali pulang ke negeri Kim, agar orang Mongol tidak sempat mengetahui bahwa Kongcu berada di sini. Demi untuk mencegah timbulnya kesulitan, aku bersedia pula untuk mengantar Kongcu pulang ke negeri Kim, kata Im Hian Hang Kiesu. Wan Yen Hang terdiam mendengar nasihatnya, jago ini. Kata Gaklo Chiam Poe memang sangat beralasan, liu. Bia turut berbicara, kini asal usul Suci telah diketahui orang. Maka apabila Suci berdiam terus di kota hitam orang Mongol pasti akan mengadakan penyerangan. Lagi pula Suhu ada perintah agar kau kembali ke negeri Kim. Sebaiknya Suciye turuti nasihat itu. Tanda petik. Wan Yen Hang termenung. Teringat olehnya istana di negerinya yang menjadi tempat kediamannya selama 17 tahun, menghindarikan diri dari dunia keramaian. Dan belum sempat pula ia menuntut sakit hatinya, ia tak dapat kembali pulang dan menemui kakaknya Wan Yen Ping, raja dari negeri Kim. Sebaliknya ia merasa khawatir juga terhadap bangsa Mongol, apabila mereka mengetahui bahwa ia masih hidup. Tentunya mereka akan mengadakan penyergapan. Kini Jeng Iskon telah wafat. Sedangkan orang yang telah mencemarkan dirinya telah ia ketahui adalah saudara. Misalnya sendiri Gorisan. Untuk apa ia berdiam terus di tempat sepi. Maka ia pun mengambil keputusan untuk kembali pulang ke tanah airnya dan mengakhiri semua peristiwa ini. Dengan pancaran wajah yang tenang ia mengaturkan terima kasih kepada Im Hian Hang Kiai Su yang telah bersedia watuk menghantarnya pulang. Sekarang kota Tongkoan dan Hong Leng yang merupakan pintu negeri yang terpenting telah dikuasai oleh bangsa Mongol. Sebaiknya kita ambil jalan memutar ke Siasi dan menyusuri pegunungan hugusan. Dan cuma sebelumnya Kong Chu menulis surat agar Li Ubi Ye Kou Ni Mar membawanya lebih dahulu ke Pian Liang dan meminta supaya diadakan suatu penyambutan, ujar si penunggu puncak gunung maut. Betul, Kim Gan Gye membenarkan, baiklah suci tulis surat itu, nanti akan kuhantarkan. Putri negeri Kim menganggukan kepalanya. Waktu lewat dengan begitu cepatnya, berselang sebulan, Wan Yen Hong, Heian dan putri angkatnya Tai Tai dengan berkendaraan sebuah kereta kuda berjalan menuju negeri Kim. Sedangkan untuk mengelakkan dari kecurigaannya orang Mongol, Im Hian Hang Kyesu menyamar sebagai kusir kereta kuda. Selagi mereka melewati sebuah gunung, tampak tidak jauh di pinggir jalan berdiri seorang pengemis tua. Pakainya yang compang-camping tak keruan rupa dan di tangannya ia mencekal sebuah tongkat bambu. Si pengemis menghadang jalanan kereta. Im Hian Hang Kyesu mengetahui bahwa tempat sepi ini sering digunakan oleh orang aneh untuk menyembunyikan diri. Melihat si pengemis tua muncul dengan tiba, ia segera berseru agar si pengemis suka memberi jalan. Dengan perlahan ia menarik satu es kudanya untuk mengelakkan tubuh si pengemis tua itu. Tapi baru saja kereta lewat di samping pengemis itu, tiba terdengar suara keras dan roda kereta menjadi hancur. Kereta kehilangan keseimbangannya dan mementur sebuah batu besar pada tepi jalan sehingga terbalik. Kudanya untung tidak lari kabur. Ketiga penumpang terhempas jatuh, tapi cepat bangkit berdiri dengan hati mendeluh. Im Hian Hang Kyesu terkejut. Pada saat selanjutnya angin berkesur di sampingnya lah menoleh dan melihat si pengemis tua telah berdiri beberapa tombak di hadapannya Wan Yen Hong. Apa Kong Cu tidak lu katanya? Si pengemis dengan cengar-cengir, barusan aku telah berbuat lalai. Aku tak sempat masukkan mainanku ke dalam saku, sehingga telah mengagetkan kedua kuda itu. Tanda petik. Karena dirinya dipanggil dengan Kong Cu, Wan Yen Hong terkejut dalam hatinya. Diawasinya pengemis itu dengan seksama. Tampak pada pinggang orang terlilit sebuah benda panjang berwarna merah. Itulah seekor ular yang berbisa. Ular ini sering menyusahkan hati tapi sebaliknya dia mempunyai suatu kefaedahannya. Sekali saja itu memandang kau, maka untuk seterusnya takkan dilupakannya. Di negeri Burma orang memanggilnya ular pengenal orang. Ha, ha, ha. Sambil berkata si pengemis mimainkan ularnya. Panjang ular itu ada kira tujuh atau delapan kaki. Begitu dimainkan, leher binatang itu berkembang dan melembung seperti sebuah bola bundar. Mulutnya terbuka dan lidahnya melelet keluar. Kemudian kembungannya kempes kembali. Mereka yang menyaksikan mencium bau yang sangat amis sekali, seperti ikan busuk. Wanyenhang menekap hidungnya, hampir ia muntah. Si pengemis tertawa pula. Kongcu tidak biasa mencium bau amis ini. Tapi ular ini dapat membantu kau untuk mencari musuhmu. Maka di kemudian hari akan berguna bagaimu. Imhianhang kiesum mendengar kata si pengemis, menjadi sadar bahwa orang mempunyai suatu maksudlah pun membuka suara. Hai sobat. Kita sebenarnya belum saling mengenal. Hari ini kami kebetulan melewati daerahmu dan kau telah membuat terbalik kereta kami. Apakah maksudmu? Si pengemis membungkuk sambil memberi hormat. Ah, tak ada maksud apa. Lohu hanya ingin menyampaikan suatu kabar kepada Kongcu. Wanyenhang bertanya dengan suara lantang, Akulah puteri dari negeri Kim. Kau siapa dan berita apa yang inginkah sampaikan kepadaku? Sepasang metesi pengemis mengawasi Wanyenhang tanpa berkesip. Sedangkan air mukanya sukar memberdakan apakah menunjukkan perasaan baik atau jahat. Lama sekali ia mengawasi puteri kita yang cantik jelita, Barulah ia membuka suara, Aku adalah rakyat jelata yang juga disebut bangsa Kepang. Kongcu tak usah mengetahui siapa namaku, Hanya aku ingin menyampaikan berita padamu bahwa Raja Kim, Wanyenting telah mangkat beberapa hari yang lalu. Sedang sekarang sebagai. Penggantinya yang diduduk di atas takhta adalah Wanyensocu. Lohu datang, kesini sengaja untuk memberitahukannya kepada Kongcu. Mendengar berita tersebut, Wanyenhang menjadi pucat. Apakah kau tidak berjusta? Kau telah merusakkan keretaku, Bagaimana aku dapat kembali ke Pianliang untuk berkabung? Si pengemis melibatkan ularnya pada pinggangnya, Lalu jawabnya, Lohu mempunyai dua ekor kuda yang bagus. Kau boleh meminjamnya. Tunggulah sebentar, nanti akan kuambilkan kuda itu. Sehabis berkata ia memukulkan tongkatnya ke tanah, Dan tubuhnya melesat bagaikan seekor burung, Terbang, ke udara. Dalam sekejap metu saja ia telah menghilang di antara semat. Imhianhang kiaisu melihat orang berlalu berkata dengan lirih, Orang itu sangat aneh. Melihat ilmu ringan tubuhnya, Ia tidak berada di bawah kita. Mungkin juga ia adalah seorang utusan dari Pianlang. Bila kulihat tadi waktu mengutarakan perasaannya, Ia menunjukkan rasa sedih yang sungguh ujar wanyan Hong. Baru saja Seng Putri habis bicara, Tiba terdengar suara drapan kaki kuda yang mendatang ke arah mereka. Tak lama menyusul dua ekor kuda berlari menghampiri, Sesampainya di hadapan mereka kedua kuda itu pun berhenti berlari. Tapi yang mengherankan ialah si pengemis tak kelihatan lagi matah hidungnya. Heian melihat di salah satu pelana kuda itu tergores huruf yang berbunyi, Kuda ini ku hadiahkan kepada kalian. Sampai berjumpa pula. Tulisan itu menunjukkan jiwa yang bersemangat. Tulisan itu rupanya dibuat dari goresan kuku tangan. Ia pasti takkan kembali ke sini, ujar Im Hian Hong Kiesu dengan kaget, Siapakah gerangan si pengemis luar biasa itu? Dengan air matu berlinang wanyan Hong berkata, Kalau dilihat begini, maka benarlah saudaraku telah mangkat. Walaupun aku kembali ke tanah airku, Tak mungkin aku dapat bertemu pula dengannya. Kong Chu tak usah bersedih hati, Menghibur si penunggu puncak gunung Maut Im Hian Hong Kiesu, Ini juga kita dapat sampai di Nihocun, Suatu dusun yang sudah termasuk wilayah Kim. Di sana kita dapat ketahui benar tidaknya berita itu. Segera kedua kuda dari kereta tadi dilepaskan dan bersama dua ekor kuda pemberian si pengemis, Maka berangkatlah ke empat tokoh rimba persilatan itu dengan masing menunggang seekor kuda. Menjelang petang hari, tibalah mereka di dusun Nihocun. Dusun tersebut termasuk wilayah negeri Kim. Tampak jauh dari dua barisan obor sedang bergerak mendatang ke jurusan mereka. Wanyan Hong terkejut, sedangkan Tai Tai berseru. Hati di depan banyak serdadu membawa Teng Loleng undang datang kemari. LM Hian Hong Kiesu melihat bahwa Matu, Tai Tai sangat tajam sekali, cepat bertanya. Tai Tai, apakah pada Teng Loleng itu tertulis huruf berwarna merah? Tidak, sahut Tai Tai, semuanya ditulis dengan huruf hitam. Celaka serusi penunggu puncak gunung Maut Kongcu benar telah mangkat. Tanda petik. Tak tahan lagi, Wanyan Hong menekap mukanya seraya menangis menggerung-gerung. Kini rombongan sudah tiba. Mereka berbaris menjadi dua buah jalur. Dari antara rombongan keluarlah seorang nenek tua, dialah Teng Seng Ibu Inang Seng Puteri. Disusul oleh pengawal istana Tal Hasan dan beberapa dayang serta penjabat istana. Di bawah sinar terangnya obor, mereka menyaksikan wajah Seng Puteri yang tetap elok tak ubahnya seperti waktu ia masih remaja. Segera mereka berlutut untuk memberi hormat. Salah seorang wakil istana mengucapkan kata selamat datang kepada Wanyan Hong yang berdiri tegak bagaikan patung. Kami sekalian muda datang untuk menjemput Kongcu. Sedangkan Ibu Inang Seng Puteri memeluk kaki Wanyan Hong, yang terakhir ini merangkul Inangnya, dengan hati terharunya. Aku telah meninggalkan negeriku 17 tahun lamanya, ujar Wanyan Hong, tapi hari ini aku datang tak dapat bertemu pula dengan saudaraku Seri Baginda. Sedangkan Ibu Kota Kinipun telah berpindah ke bagian selatan. Bagaimana hatiku tidak menjadi sedih? Para penyambut setelah mendengar ucapan Seng Puteri, terdiam dan menundukkan kepalanya. Malam itu mereka menginap di dusun Nyeho Chun. Keesokan harinya Im Hian Hong Kiesu mohon berpamitan diri. Mengetahui bahwa orang segan untuk mengikut ke istana. Wanyan Hong tak menolaknya. Setelah mengaturkan terima kasihnya, Seng Puteri masih bertanya. Titik 2 Kalau Kiesu hendak kembali, dapatkah kiranya mampir ke Cheong Lemsan? Tolonglah sampaikan salamku kepada Hian Chin Chu dan sekalian lihat gorisan yang ditawan di sana. Memang aku pun hendak pergi ke sana, jawab Datuk Kerimba Hijau itu, sebab aku pun merasa khawatir. Gorisan mempunyai banyak tipu muslihat. Aku takut kalau Hian Chin Chu kena ditipunya. Baru saja ia ingin pergi. Wanyan Hong menahwannya. Harap Kiesu tunggu sebentar. Im Hian Hong Kiesu mengetahui bahwa Seng Puteri bermaksud mengutarakan sesuatu yang tak mudah diucapkannya. Ah, aku tahu. Kong Chu menginginkan agar aku mau selidiki apakah gorisan yang telah mencelakakan Tio Hoan dahulu bukan? Wanyan Hong manggut. Dugaan Kiesu tepat. Dahulu Tio Hoan binasa, tapi mayatnya hilang secara rahasia. Tapi jawab si penunggu puncak gunung maut, bukankah waktu itu istri Tio Hoan, Lugiyok berserta Tiang Jun telah menemukan mayatnya? Ku dengar bahwa mayat itu telah koyak dimakan oleh binatang liar, sehingga sukar dikenali. Sebab itu Lugiyok pun tak berani memastikan bahwa mayat itu adalah Tio Hoan. Ketika mereka kembali, didapatkannya mayat itu. Telah hilang. Hal itulah yang membuat aku sampai kini merasa gundah gulanah. Dengan kata lain, kalau begitu Kong Chu beranggapan bahwa Tio Hoan sampai saat ini, masih hidup Seng Puteri mengangguk. Tapi apabila ia belum mati selama 17 tahun ini kemana ia pergi gumamnya perlahan. Aku hanya. Belum selesai ia berkata, atau air mata Wan Yen Hang sudah berlinang turun membasahi pipinya. Ternyata cinta murni Seng Puteri tidak lumer sepanjang masa. Im Hian Hang Kiesu melihat orang bersedih hati, ia pun tak mengucap sepatah kata lagi. Diam ia mengundurkan diri. Im Hian Hang Kiesu sepanjang jalan menikmati keindahan alam semesta. Karena itulah berselang sebulan lamanya, barulah ia sampai di pegunungan Ciong Lemsan hari itu ia merasa letih sekali. Di depan tampak olehnya sebuah dusun yang bernama Lan Kiao Chun lah memasuki sebuah warung untuk melepaskan ialahnya, sambil menceguk beberapa cangkir arak. Tak beberapa lama ia duduk di sana atau sekonyong-konyong terdengar derapan kaki kuda mendatang dan berhenti di muka warung. Tak lama kemudian tampaklah penunggang kuda itu yang berjumlah dua orang. Diam ia memperhatikan mereka. Satu di antaranya adalah seorang niekow yang usianya kira 40 tahun. Kawan satunya lagi adalah seorang lama dari daerah barat lah memakai tudung pertapaan yang berbentuk. Kukusan. Jubahnya berwarna merah. Yang sangat aneh adalah alis orang itu yang panjang menurun ke bawah. Yang lebih menarik perhatian ialah bahwa seorang niekow bersama seorang lama berjalan bersama sungguh menertawakan. Begitu mereka hampir dekat, Datuk Rimba Hijau Kitaburu mengalihkan pandangannya ke tempat lain untuk menghindari bentrokan mati mereka. Kedua orang itu hanya berhenti di muka warung dan tidak turun dari kudanya. Sejenak kemudian dari dalam warung muncul keluar seorang laki Kate berlari menghampiri si niekow dan membisikkan sesuatu kepadanya. Im Hian Hang Kies waktu itu berpura seperti orang sedang maboklah merebahkan dirinya dengan mukanya dibaringkan di atas meja. Diam ia memasang kupingnya Uniuk mendengarkan pembicaraan orang. Terdengarlah dengan jelas si Kate tadi berbisik, barang itu sudah kita peroleh. Su Heng tak berani pulang ke Butonglah sedang menunggu di mulut lembahnya bakok. Aku kuatir ia takkan berhasil, jawab si niekow. Kambing tua itu malam ini juga akan menemui ajalnya. Huh, pukulan Sam Im Chiang Ku, meskipun pihak Hwe Liong Pei mengundang orang pandai di kolong langit ini takkan berhasil untuk menolongi jiwanya itu, ujarnya dengan nada yang sombong. Habis berkata tanpa memberi pamitan pula, kedua orang tadi berlalu meninggalkan warung. Si laki Kate kembali masuk ke dalam warung. Setelah melirik ke sana kemari menyapu tamu lainnya dalam warung itu, ia pun segera membayar kepada pemilik warung dan meninggalkan tempat itu. Im Hian Hang Kiesu menunggu sampai orang itu berlalu barulah ia mengangkat kepalanya pula. Ia berpikir dalam hatinya, walaupun barusan ia tidak lihat jelas muka niekow itu tapi mengingat ia berjalan bersama seorang alma tentu mereka adalah Im Yang Jiao. Apabila benar mereka orangnya, dapatlah dipastikan bahwa mereka baru saja melakukan perbuatan yang tidak baik. Im Hian Hang Kiesu masih ingat kata niekow tadi yang menyebut nama Hwe Liong Pei. Selaka, ia berpikir seorang diri. Hian Cincu tentu dalam kesukaran. Aku harus segera pergi menolong. Seng pelayan yang melihat pada muka Im Hian Hang Kiesu membayang kegemasan segera menegur. Apakah loya kehilangan sesuatu? Pendekar tua kita sadar bahwa karena ia terlalu dalam ketegangan, hingga lupakan keadaan sekitarnya. Tapi begitu melihat tamu lain semuanya terdiri dari kaum saudagar ia merasa lega pula lapun menjawab. Oh, tidak hanya badanku rasanya kurang enak. Tak membayar ruan arya. Di sepanjang jalan ia teringat akan perbuatan. Gorisan di masa lampau. Ia mempercepat perjalanannya. Pada 20 tahun yang lalu, Gorisan mencuri kitab Sihak Bucong dari Butong Pei. Kitab itu berisikan sumber lindu sakti dari segala aliran ilmu persilatan. Gorisan kemudian melarikan diri ke Ceng Cong. Di sana akhirnya ia memasuki partai lama Pei. Bila ditilik lebih jauh, Gorisan kemungkinan besar adalah seperguruan dengan LM Yang Jiao. Tentulah jiwa Hian Chin Chu sedang terancam bahaya basar. Begitulah tak putusnya Im Hian Hang Kiai Su berpikir di sepanjang jalan. Akhirnya tibalah ia di gunung Ciong Lemsania mengambil sebuah jalanan kecil. Ketika mendaki sampai di pertengahan kaki gunung tampak olehnya beberapa pendeta sedang berlari datang. Sikap mereka seolah dalam keadaan bingung. Tanpa ayal pendekar tua kita menyongsong mereka seraya memberi hormat. Apakah Hian Chin Tuti yang berada di Kulia bertanya? Pendeta tersebut saling melirik. Salah seorang menjawab, harap si Echu suka maafkan. Cion Su hari ini tak dapat menerima tetamu. Harap lain kali saja datang. Mereka lalu ingin meneruskan perjalanannya. Tapi Im Hian Hang Kiai Su setelah melihat di sekitarnya tiada lain orang. Berkata dengan perlahan. Aku mendapat pesan dari Putri Negeri Kim Wanyun Hang Kong Chu. Adapun maksud kedatangan adalah untuk mendengar kabar berita. Telah ku dengar Chow Sumu dilukai orang, betulkah? Pendeta yang satunya lagi melihat bahwa Im Hian Hang Kiai Su bukanlah seorang penjahat dari golongan hitam. Segera mengajukan pertanyaan, si Echu siapa? Bagaimana sampai dapat mengetahui bahwa Chow Su kami telah dilukai orang? Pendekar tua kita memperkenalkan dirinya. Pada dua hari ini apakah ada sepasang lama dan Niekow yang datang ke gunung ini? Pendeta yang barusan bertanya adalah orang yang dahulu menghaatar Heian untuk bertemu dengan Hian Chin Chula pun segera mengetahui bahwa Gak Hang adalah nama lainnya dari Im Hian Hang Kiai Su yang terkenal. Kosnya. Tanpa Ayah Lia memberi hormat serta berkata, syukur sekali. Atas kedatangan Kiai Su. Chow Su kami akan tertolong. Memang benar pada tiga hari yang lalu kami telah kedatangan seorang Niekow. Chow Su tidak mau menemuinya. Tapi dengan lancang Niekow itu telah menerobos masuk ke dalam kamar Chow Su dan berbicara dengannya. Kemudian pagi sekali Chow Su sudah keluar. Tak diduga waktu pulang, ia tidak dapat berbicara lagi. Lalu ia menulis dengan telunjuknya sebagai berikut, Aku terluka oleh pukulan Sam Im Chiang. Lekas kau cari orang pandai yang dapat menolongiku. Im Hian Hang Kiai Su kaget sekali mendengar kabar itu. Setelah itu ia pun tak sadarkan diri lagi. Kami menjadi bingung. Kami tak tak tahu siapa yang harus kami cari. Syukurlah, seperti juga dihantar oleh Tian, Kiai Su berkunjung kemari. Serta bertahu LN mengantar Im Hian Hang Kiai Su berjalan. Ketika sampai dekat pintu luar, pendekar tua kita menjadi terkejut. Sambil menunjuk pada sebuah menara besi yang sudah condong, Ia bertanya, apakah Gorisan telah kabur? Menara itu bagaimana sampai bisa begitu doyong ke bawah? Panjang sekali bila hendak diteritakan menyahut Hu In, menara itu telah dirusak orang dengan mempergunakan obat peledak. Sedangkan tawanan, yang berada di dalam menara itu telah berhasil meloloskan diri. Benar saja apa yang diduga oleh Datuk Kerimba Hijau kita. Hatinya terkejut. Begitu sampai di depan kamar Hian Chin Chu Ia melihat beberapa pendeta yang menjaga di depannya semuanya pucat. Melihat Hu In membawa seorang yang tidak dikenal, mereka lantas bertanya, Su Heng, apakah tamu ini datang untuk menolong Chow Su? Saudaraku, jawab Hu In dengan hormatnya, harap kalian jangan merasa khawatir. Gak Hang Chiam Pue datang untuk menolong. Dengan hati berdebar-debar Datuk Kerimba Hijau kita berjalan masuk. Im Hian Hang Kiai Su dihantar masuk ke dalam markas besar Chiong Lemsan. Hian Chin Chu sedang berbaring di sebuah ranjang, napasnya terdengar sangat perlahan. Mukanya pucat pias. Keadaan kamar sangat gelap. Im Hian Hang Kiai Selekas menghampiri. Pada saat itu juga terasa hawa sangat dingin menyambar keluar dari badan Chiang Bun Jin Hwe Elyong Pei itu. Ini hebat sekali. Sungguh lihai ilmu pukulan SML M. Chiang, Gumam Si penunggu puncak gunung maut. Untuk memunahkan racun dingin tersebut, ia segera menyedot hawa murni dari tantianlah menoleh ke belakang. Tampak Hu In dan beberapa pendeta lainnya berdiri menggigil. Lekas buka semua jendela dan pintu supaya sinar matahari dapat menembus masuk ia berseru. Perlahan-lahannya mengurut nadinya Hian Chin Chu dan dirasakannya tangan pendeta itu dingin bagaikan esal diran darahnya pun terputuslah meraba dada orang, de, situ juga terasa dingin, sekali. Hanya kadang masih ada hawa panas yang menaik ke atas, namun sebentar saja dan lenyap pula. Hian Chin Chu dapat mempertahankan nyawanya berkat latihan tenaga dalam yang berpuluh tahun lamanya, yang sudah hampir sampai taraf kesempurnaan. Kalau orang lain miscaya sudah binasa. Mengingat pukulan maut Nye Kow itu, hati pendekar tua kita bergidik. Kiai Su Chian Pue, apakah keadaan Chow Su sangat berbahaya? Tanya Hu In berselang beberapa waktu. Im Hian Hang Kia Su mengetahui bahwa jiwa Hian Chin Chu ada dalam keadaan kritis, sukar untuk hidup, tapi ia masih tidak mau mengutarakannya kepada pendekar itu. Gurumu telah dilukai takim linia dengan Sam Im Chiang. Ilmu itu berasal dari Partai Lama Pei. Aku tak tahu kero mengobatinya. Tapi jiwa gurumu dapatku perpanjang sampai waktu 12 jam lagi lamanya. Dalam tempo itu kalian harus berusaha untuk dapat menemui seorang tabib pandai. Mungkin jiwa gurumu dapat ditolong. Mendengar keterangan itu, para pendekta terdiam dengan muka pucat. Pendekar tua kita menyuruh, Hian Chin Chu dibawa kesama dengan Iwar untuk dijemur di bawah panas matahari. Kemudian ia pasang cermin pada bagian muka, kaki dan badan pendekta itu. Setelah matahari terbenam, maka dipasangnya api unggun. Para pendekta kini mengerti maksud Im Hian Hang Kiai Su, lalu mengaturkan terima kasihnya. Selagi orang sibuk menjalankan perintahnya, Datuk Kerimba Hijau, kita berjalan keluar lah hendak memeriksa keadaan menara besi. Tadilah melewati taman, maka dilihatnya ada sebuah jalan kecil yang menuju menara tersebut. Ia terus berjalan. Sesampainya di menara, ia melihat bahwa menara itu terbuat dari besi. Dasarnya dari batu hijau yang sangat keras. Bentuk dasar menara itu bersegi enam. Luasnya kira enam kaki. Tinggi tiap susun tidak lebih dari lima kaki. Semakin tinggi ke atas, semakin sempit dan pendek bentuknya. Pada tingkat yang terendah terdapat sebuah pintu yang tertutup O1 eh besi cor. Dengan demikian menara itu tidak begitu lagi. Juga tidak ada jendelanya. Menara besi itu miring ke bawah. Karena dasarnya sangat kokoh. Menara tak menjadi roboh. Lah berjalan mengitari menara sampai dua kali. Barulah diketemukan pada tempat di mana menara itu condong terdapat bekas obat peledak. Sedangkan di bagian lainnya dasar batu hijau itu ternyata berlubang. Di bawah menara itu masih terdapat tingkatan dalam tanah. Pada atas bagian batu terdapat lubang yang menghubungi sebuah terowongan ke dalam tanah. Sudah pasti Gorisan mengambil jalan ini untuk meloloskan diri, pikir Im Hian Hang Kyesu seorang diri, tapi kira bagaimana ia bisa menghancurkan batu itu. Selagi ia berpikir, tiba muncul dari dalam lubang suatu makhluk yang berbadan penuh sisik. Begitu melihat ada orang, makhluk itu cepat menyelusup pula ke dalam lubang. Ternyata makhluk aneh itu adalah seekor tenggiling. Ah, tentunya binatang inilah yang telah membuat terowongan, sedangkan orang dari luar telah mempergunakannya untuk memasang obat peledak. Maka apa susahnya untuk Gorisan untuk menghancurkan batu itu? Pikiran Datuk Kerimba Hijau kita berjalan terus, teringat, pula olehnya pembicaraan laki itu kepada Niekow. Benda, itu telah kami dapati, tentunya Gorisan telah berhasil mencuri sesuatu benda yang berharga. Dan sudah pasti barang itu adalah mustika turunan dari partai WL Yongpei. Ketika Im Hian Hang Kiai Su kembali ke dalam kuil, ia menarik Hu In ke samping dan bertanya dengan suara pelahan. Chu Heng, aku lihat bahwa bagian bawah dari menara seperti bekas dipasangkan obat pedak. Sedangkan orang yang gurumu tetah kurung, kinipun turut lenyap. Aku ingin tanya kepadamu, apakah dalam menara itu terdapat sesuatu benda penting yang telah hilang? Hu In menjadi terkejut atas pertanyaan orang. Benar. Sekarang baru kuingat. WL Yongpei mempunyai sebuah kitab pusaka yang sudah turun-temurun. Kitab itu adalah mengenai teori barisan formasi yang aneh dari pakian. Semua ini bersal dari zaman Semkok. Sungguh kami tak tahu bagaimana kitab tersebut sampai di tangan partal kami. WL Yongcincin mengubahnya menjadi WL Yongtinhoat atau barisan formasi naga berapi. Berhasilnya Gak Golan Swee, Panglima Gak, mengalahkan orang Kim dan berhasil menawan pangeran Kim yang keempat bernama Kim Hu, itu semuanya berkat pertolongan Chinjin yang telah membantu Gak Golan Swee memasang tin. Sejak itu pula kitab tersebut dianggap pusaka yang tiada ternilai bagaikan mustika untuk partai Kotmi. Im Hian Hang Kiai Su tidak menunggu sampai orang habis berbicara, segera ia bertanya, kitab itu disimpan di mana? Apakah Tutiang mengetahuinya? Siaw Te tak tahu jawab Hu In sambil menggelengkan kepalanya. Kitab itu tentu sudah hilang. Coba Tutiang antarkan aku ke ruang pendopo untuk memeriksanya. Im Hian Hang Kiai Su menarik tangan Hu In. Kedua orang itu bergegas masuk ke pendopo. Di dalam tidak terdapat sesuatu yang mencurigakan, tapi pendekar tua kita tak berputus asalah terus mengadakan penyelidikan. Mereka memasuki ruangan lain. Ruangan ini sangat tinggi dan iwas. Bangunannya sangat kekar dan pada sebuah papan berada tampak sebuah tulisan, Lusian Kok yang terbuat dari huruf emas. Itulah tempat pemujaan Lusian Yang. Keadaan sangat sunyi, Im Hian Hang Kiai Su melanjutkan penyelidikannya. Tampak olehnya patung pemujaan yang terdapat di tengah ruangan letaknya agak miring mengarah ke samping lah berteriak terkejut. Ah, kenapa patung Dewa Lusian Yang ini berkisar Hu In pun turut kaget. Ketika ia hampir lebih dekat. Maka tampak alas patung yang terbuai dari batu giyok telah sebesar mulut mangkok. Dengan hati berdebar Im Hian Hang Kiai Su merogoh ke dalam dengan tangannya. Lobang itu kira setengah kaki dalamnya lah tak mendapatkan apa di dalamnya. Segera ia menggeser pula patung itu pada letak yang sebanarnya. Sungguh ajaib. Lubang tersebut tertutup pula. Kiranya lubang itu adalah sebuah tempat rahasia. Kitab mustika dari Wee Leong Pei tentu telah dicuri oleh Gorisan. Ujar Im Hian Hang Kiai Su. Mungkin sekarang ia masih berada di lembah Cubu Kok. Ciam Poe, tanya Hu In. Bagaimana kau ketahui bahwa orang itu telah melarikan diri ke sana? Kalau benar ia ada di sana, Xiao Tei beserta saudara lainnya akan pergi ke sana untuk menangkapnya kembali. Sebaliknya kalian jangan terlalu tergesa, jika hanya Gorisan seorang, aku pun dapat membantu kalian. Ujar si penunggu puncak gunung mau tapi yang ku khawatirkan adalah makhluk berbisa dari gunung Tangkula itu. Kedua iblis itu adalah tokoh dari Bit Chong Pei yang sangat tinggi kepandainya. Aku tak berani pergi mengusik mereka. Jika Tu Tiang hendak ke sana, sama juga seperti mengantar kambing ke mulut harimau. Hu In kelihatannya berputus asa, ia terdiam. Tu Tiang, baiklah sekarang aku pergi ke Cubu Kok untuk mengamati gerak-geriknya Gorisan. Bila ada kabar, aku akan segera kembali. Sehabis berkata Im Hian Hang Kiai Su berangkat meninggalkan mereka. Dua iblis dari gunung Tangkula San biasanya jarang berpergian, apalagi ke Tiong Goan. Mereka adalah murid dari Bit Chong Pei. 20 tahun yang lalu si iblis lelaki Tai Yang lama atau silama matahari tinggal di Kuil Tai Yang Bit, di pegunungan Tangkula sebelah utara, sedangkan si iblis perempuan Tai Im Lonie atau pendekar perempuan rembulan tinggal di Goat Simiam di pegunungan Tangkula sebelah selatan. Dengan dia mereka menyakinkan ilmu LM yang canghoat atau ilmu pukulan telapak tangan positif dan negatif. Tai Yang Lama memiliki kepandayan yang sangat lihai, yaitu et yang cie atau tetunjuk positif. Ilmu totokan ini disertai dengan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya, tak usah menyentuh tubuh orang dan daiam jarak satu tombak dapat menutup jalan darah lawan. Kaum Bulim di daerah Tionggoan menamakan ilmu ini dengan nama Kekong Tahiat atau menotok jalan darah orang melalui udara. Sungguh suatu ilmu yang tiada taranya. Telunjuk tangan Tai Yang Lama dengan mudah sekali dapat menembusi dinding batu. Tai LM Lonie menyakinkan ilmu telapak tangan Sam Im Chiang. Ilmu ini harus diyakinkan hanya oleh kaum wanita yang mensucikan dirinya. Dengan mengandalkan kemurnian hawa negatif untuk menekan hawa positif bila lawannya adalah kaum edem. Kemungkinan besar lawannya itu takkan tertolong lagi jiwanya. Kabarnya keluarga Tai M Lonie seluruhnya telah dibunuh oleh orang Mongol. Sebab itulah ia telah bertekad untuk membalas dendam. Gurunya Kim Lyong Lama memberikan ia ilmu aneh dari partai Bit Chongpei. Ia berlatih dengan tekun di daerah pegunungan Salju. Dan kabarnya kemudian Tai Im Linie berhasil dengari baik menyakinkan Sam Im Chiang. Setiap hari mulai gelap gulita, maka ia menjalankan latihan pernafasannya dengan menghadap ke gunung Salju. Sedang karitubuhnya telanjang bulat. Dengan menyedot hawa inti bumi lambat laun berhasilah ia dengan ajaran dari gurunya itu. Pukulan disertai tenaga, dingin. Ampuh dan berbahaya sekali. Setelah Gorisan berhasil mencuri kitab Si Hek Bu, Chong, ia bermaksud menghubungi kedua iblis dari Tangkula itu. Karena cintanya tak dibalas oleh Wan Yen Hong, Gorisan menjadi patah hati. Pada suatu medan pertempuran ia berpura gugur dan semenjak itu ia merubah namanya menjadi Wan Hawe Isian. Ia berhasil menjumpai Kim Lyong Lama, yang pertama kali melihat orang itu adalah keturunan dari bangsa Kim Mula menolak untuk menerimanya sebagai murid. Tapi melihat hasrat orang itu yang demikian teguhnya, hingga telah datang dari jauh, akhirnya diperkenankan juga Gorisan untuk pergi mencari susoknya Yung bernama Kim Teng Tulu. Wan Hawe Isian diterima juga akhirnya sebagai murid si imam. Dasar Gorisan sedang bernasib buruk, ketika Angbian Kim Kong bertempur dengan Go Hyol dan Kim Gan Biye, dikiranya gurunya si gadis Tiang Pek Loniye juga turut serta. La menjadi jari dan menyembunyikan diri di bawah gunung. Tak lama kemudian ia tertawan dan dibawa ke Chiong Lame Sam oleh Yan Chin Chu untuk dipenjarakan di bawah menara besi. Setelah melihat Gorisan digiring pergi, barulah Angbian Kim Kong berani munculkan dirinya. Karena mempunyai firasat bahwa dirinya takkan unggul melawan para pendekar dari Tiong Goan, maka ia pun mengambil keputusan untuk kembali ke Buliang Sye. Tetapi ketika ia tiba di Sihek, sarangnya sudah habis dibakar hangus oleh orang Mongol. Dengan hati sedih ia kembali ke Tai Yang Byo di pegunungan Tangkula untuk menemui Suhengnya Tai Yang Lama. Setibanya di sana, ia tuturkan segala apa yang telah terjadi. Mendengar cerita orang itu, Tai Yang Lama menjadi timbul kegusorannya. Cupu, walaupun kita bukan dari satu guru, tapi kau dan Wan Hwe Isian adalah murid Kim Teng Tulu. Dengan adanya hubungan ini, maka tak boleh aku berdiam diri saja. Tunggulah, nanti setelah Suciamu Tai Im Lonye datang kita akan rundingkan kembali. Benar saja tak lama kemudian Tai Im Lonye datang. Kembali Ang Dian Kim Kong mengisahkan mengenai diri Gorisan yang telah tertawan musuh. Kau berdua sungguh bukan manusia yang berguna, seru sini kau dengan marah, kalian mencemarkan nama partai kita dihadapan orang Tiong Goan. Hektometer, Hian Chin Chu si tua bangka memang busuk. Antara kita dan Hwe E. Leong Pei selamanya belum pernah ada ganjelan. Tapi kini mengapa ia memenjarakan Gorisan di bawah menara bersih? Suheng, bagaimana kalau kita melihat di daerah Tiong Goan? Kita tak boleh siakan kesempatan baik ini, jawab Tai yang lama sambil tersenyum pada lima tahun yang lalu. Ceng Bok Tan Su telah menceritakan suatu rahasia kepada aku. Katanya ketika Hwe E. Leong Pei membangun Lu Sian Kok dalam Hu Chin Kuan, kebetulan salah seorang tukang batu adalah orang Ceng Hai. Dialah yang telah memberitahukan bahwa di bawah patung Lu Sian yang terdapat sebuah lubang rahasia. Sedangkan kuncinya terletak pada patung itu pula. Tai yang lama berhenti sebentar. Di dalam lubang itu terdapat benda mustika dari partai Hwe E. Leong Pei. Tapi entah benda apakah itu? Ceng Bok pernah mengajak aku untuk mencurinya, tapi aku tak mau. Sampai sekarang kukira Ceng Bok Ta I Su tak berani pergi sendirian untuk mengusik Hian Chin Chu. Sumo Ai ingin pergi menolongi gorisan ke Cheong Lemsen. Mengapa tidak sekalian menggunakan kesempatan baik ini untuk sekalian menyelidiki benda mustika apakah yang tersimpan di bawah patung itu? Niatan Su Heng sungguh bagus. Baiklah, besok kita akan berangkat. Demikianlah si Hek Ji Yeo pergi ke Cheong Lemsen ketika itu gorisan sudah hampir sebulan di penjara. Rangsum yang disediakan oleh Hian Chin Chu sudah habis separoh. Pada suatu malam, tiba ia mendengar ada suara dari dalam tanah seperti orang sedang menggali tanah. Pikirnya di bawah tanah ini tentunya ada suatu solokan rahasia untuk saluran air. Apakah mungkin ada orang datang untuk menolong?